Harapan itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setiono saat menerima kunjungan audiensi dari para manajer klub bulu tangkis setanjung Pinang dan Bintan bertempat di kantornya pada Rabu siang. Dalam pertemuan yang bertujuan dalam rangka meningkatkan silah turami itu, KJT terlihat didampingi Asintel Kejati Agustian, Aspidum, serta sejumlah pejabat lainnya. Sementara itu para manajer klub hadir pimpinan Persatuan Bulu Tangkis Pemko yang juga Ketua Koni Tanjung Pinang, Edi Rifana, dan lainnya. Di hadapan para manajer klub badminton, Hari Setiono mengaku senang olahraga apapun itu, terlebih bulu tangkis sebagai olahraga yang sudah mengakar di seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan meraih prestasi ke tingkat dunia. Hari mengatakan bahwa saat ini Komplek Kejati telah memiliki sebuah guard bulu tangkis yang baik dan berstandar nasional. Menurutnya siapapun bisa memakai fasilitas olahraga tersebut. Dalam kesempatan itu, Hari memiliki harapan dan keapri akan lahir atlet muda yang berprestasi di bidang olahraga bulu tangkis. Sementara itu Adnan, selaku perwakilan manajer klub belu tangkis menyampaikan atau sambutan yang baik dari jajaran Kejati Keapri. Setelah pertemuan itu sendiri, Adnan berharap manajer klub belu tangkis bisa kembali ke klub masing-masing dan semakin menggiatkan diri dalam melatih atlet baik usia dini hingga prestasi. Agar seluruh yang pertemuan ini, manajer ini kembali ke masing-masing klubnya untuk lebih giat melatih pemain-pemainnya, baik usia dini maupun yang sudah berprestasi sehingga bisa membuktikan apa yang diharapkan oleh Pak Kejati. Yang menjadi jadwal rutin itu adalah adiak sakap ketiga, tapi itu masih melihat kondisi pandemi yang melanda ke Indonesia khususnya tanah ini. Sekadar diketahui Kejaksaan Tinggi Keapri sejak dipimpin oleh Asri Agung telah menjalin kemitraan yang baik dalam memajukan olahraga, khususnya cabang bulu tangkis. Terbukti dengan digelarnya setiap tahun event turnamen bulu tangkis adiak sakap yang telah digelar sejak tiga tahun terakhir.